selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menaikkan fps guys agar saat kita bermain game valorant itu tidak nge-like nah langsung aja ke cara yang pertama guys cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini nah setelah itu kalian masuk ke dalam gamenya seperti ko tutorial saat ini nah setelah itu kalian pencet escape atau escape yang ada di keyboard kalian pojok kiri atas itu kemudian kalian pilih ke bagian video sini guys nah setelah itu di bagian general itu ada banyak sekali pilihan nah by the way disini ko tutorial mainnya itu pakai laptop ya itu sebabnya di bagian limit fps on baterai oke nah ini maksudnya gimana ketika kita main laptop tanpa menggunakan kabel alias kita pakai baterai aja itu tuh ada batas limit fpsnya guys nah misalnya kalian mati lampu tapi masih tetap main valorant gitu ya itu akan secara otomatif fps kalian maksimalnya di 60 guys nah kalian bisa on in atau off in terserah kalian kalau tutorial aku tutorial on in karena kalau di off in akan memakan banyak sekali energi daya listriknya jadi nanti baterainya cepat habis kayak gitu nah setelah itu di bagian sini nih yang penting kita langsung aja ke bagian yang bawah ini usahakan yang limit fpsnya ini kalian matiin supaya fps kalian itu bisa bertambah banyak gitu kalau kalian kasih limit misalnya limit di 60 nah fpsnya akan stuck maksimalnya di 60 terus guys tapi kalau kalian off in nanti fpsnya bisa naik nah setelah itu kalian pilih di bagian graphic quality nah di bagian graphic quality ini lumayan berpengaruh ya jika setelan kalian di laptop atau komputer kalian saat bermain valorant itu dihack semua itu bisa mempengaruhi fps guys fps kalian bisa drop dan mengakibatkan game lag nah kayak gitu bisa patah-patah atau ketika ada musuh gitu nyendat-nyendat kayak gitu guys ini usahakan kalian ubah di low semua ini low semua untuk graphicnya terusan itu multi renderingnya kalian on in nah kemudian yang lainnya itu kalian off in semua aja kalian off in semua kayak gini nanti insyaallah bakalan fps kalian naik guys ya misalnya belum naik mungkin sedikit tips lagi kalian tutup aplikasi-aplikasi yang sedang kalian buka misalnya kalian lagi main valorant sama buka google chrome atau buka aplikasi lain yang memakan banyak memori atau kinerja laptop atau komputer kalian itu kalian close aja semua kalian fokus main jika kalian ingin mendapatkan performa bermain game valorant secara maksimal dengan fps yang tinggi guys nah kayak gitu jadi semoga video ini dapat membantu kalian meskipun sedikit dan jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar guys see you in the next videos bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax